Assalamualaikum, selamat siang, selamat hari Sabtu semuanya, saya Kak Ros ya di Sabtu Cerah Ceria ini Hadir menemani Anda di acara Rupi, No Sigret Bersama Daniel tentunya hari ini kita awali di pojokan dulu ya Membahas berita-berita yang hot, yang lagi rame diperbincangkan menjadi perhatian publik kebaikan latar dari dunia nyata Apa yang lagi rame dari event semalam ya itu ada acara apa tuh tenes-tenesan itu ya kan Yang biasanya menyelenggarakan adalah keluarganya Raffi Ahmad dan Gigi tentu saja disokong oleh keluarganya ya Sehingga semua pada datang termasuk ada Syahnas dan Jeje Nah itu yang membuat orang-orang jadi pengen tahu oh masih duduk bersebelahan gitu ya Ya seneng ya ngeliatnya ya apalagi keluarganya kayaknya kan bocoran nih loh mereka Mereka baik-baik saja gitu ya seolah mengatakan seperti itu Coba kita lihat ada videonya Kita lihat videonya berikut ini dulu Itu dari storynya kakaknya ya Nisa ya Nisa dan suaminya Nisa juga gitu ya gak apa-apa Ya namanya juga pernikahan kan Gak semuanya enak-enak gak semuanya seneng-seneng Ada juga pahit-pahitnya gitu Yang penting tuh komitmennya gimana Tapi kalau udah komitmen nah itu ada prosesnya lagi Ya gitu, begitulah ya Oke lanjut kita baca komentar netizen melihat penampakan mereka berdua pasca beritanya viral gitu ya Jeje gitu Kalau kata suamiku lelaki masih bertahan ketika dia disakiti itu tandanya dia pernah menyakiti istrinya juga Dan atau dia juga pernah buat salah besar ke istrinya Jadi perbuatan istrinya sekarang dianggapnya karma buat dia So kayak mereka impas Mbak suaminya siapa? Aku jadi pengen tau Suaminya kok tau banget kayak begitu Luar biasa ini pandangan sudut pandang laki-laki Yang berikutnya Selingkunya kemana? Smedi di gunung Oh maksudnya si cowoknya itu ya Belum ada, belum muncul ya Lanjut berikutnya komentarnya Aduh minimal punya malu Terserah mau Jeje masih mempertahankan istrinya itu hak dia Tapi minimal punya malu Kalau begini orang selingkuh gak ada hukuman sosialnya Bisa petantang-petenteng aja gak ada malunya sebagai perusahaan rumah tangga Masih menunjukkan mukanya Apalagi kayak keluarganya update seperti gak terjadi apa-apa Sungguh miris katanya gitu Ya ini ada lagi sudut pandang yang lain gitu ya Putus urat malunya gitu ada yang bilang gitu Tapi kan dia kan menunjukkan sebagai pasangan Ya gitu ya seperti aku bilang tadi ya Kalau yang beda-beda kan keputusan tiap rumah tangga itu kan beda-beda Ada yang masih mau berusaha Ada yang memutuskan apa gitu ya Tapi yang menarik pagi ini juga Oh ada lagi suami Suami begitu kelihatan banget gak punya wibawa terkesan gak ada Cewek nih ya komentarnya Galak banget sih justru Ya itu tadi Banyak orang kok yang punya keputusan beda-beda Kok ada kok yang memang berusaha untuk bertahan itu ada gitu Ada pokoknya gak ada Ya begitulah kehidupan Oke dari aku yang umurnya udah cukup banyak Yang berikut hari ini juga lagi rame Tiba-tiba akunnya Lady Nayuan hilang tadi pagi Hilang dan ini juga sempat dikonfirmasi oleh Dr. Richard Aku Lady Nayuan hilang Terus dia ketawa lagi Tapi siang tadi sebelum makan siang atau tadi sebelum makan siang udah balik lagi Postingannya akhirnya kembali Setelah buat rame chat WA account hilang Chat WA account hilang? Gitu Jadi bukan cuma Instagram yang hilang Nanti kita tanya ini agak membingungkan soalnya titik komanya kemana ini ketulisan ya Thank you dok ke Dr. Richard dan juga ke beberapa orang gitu ya Komentar netizen seputar hilangnya Instagramnya Lady Nayuan adalah Udah lakinya dirampas sekarang akunnya untuk dia cari penghasilan juga dilenyapkan Ini menduga-duga loh dia menuduh Padahal gak tau itu hilangnya kenapa Karena kan biasa kalau udah lagi rame banyak berita gitu ya Ada yang spill di sosial media itu biasanya muncul tuh akun-akun fake-nya banyak ya Apalagi kalau akun aslinya hilang tuh akun fake-nya malah makin banyak Yang berikut Ada yang bayar hacker yang pasti orang berduit Keluarga selono kan berduit buat nutupin aib gitu Yang berikutnya Ini membuat jadi dugaan-dugaan gitu kan Ada lagi komentar yang selanjutnya gak ada Ya gak tau hilang kenapa Iya kan Jadi yaudahlah kita jadi penonton-nonton aja Tunggu saja kelanjutannya setelah yang berikut ini Kita menuju ke pintar tapu kita yang pertama ada Franz Nikolas ini juga seorang aktor gitu ya Banyak membintangi FTV, miniseries, film Udah memulai karir, membangun karir dari umur 16 tahun dari muda gitu Dan terakhir tadi Agustus tahun 2022 yang lalu Dia juga sempat satu produksi sinetron dengan Randy Kejarnet Eh baca aja gimana sih Bulan Agustus Iya kan Sementara kemarin tuh rame Bulan Juli kata istrinya Iya kan Dan Randy ini juga Eh Franz ini juga membagikan Kisah bahwa di dalam kehidupannya di dalam dunia sinetron Itu juga up and down Apa yang dialami gitu ya Termasuk juga pengalaman-pengalaman hidupnya Itu akan kita tanya juga Tentunya gitu ya Kita lihat dulu profilnya Franz Nikolas berikut ini Kita sudah bersama dengan Franz Nikolas Hai Kak Franz Nikolas di beberapa wawancara juga sempat membagikan ya Bahwa kehidupannya di tahun 2014 gitu ya Pada saat lagi banyak FTV ya kan Banyak sinetron Banyak yang sempat lah Mengalami apa ya Challenge secara mental gitu Banyak godaannya Betul Kak Pada 2014 itu Kondisinya Pada waktu itu saya membawakan salah satu program Di salah satu TV swasta Dan juga setiap minggu tuh ada judul FTV Jadi kehidupan tuh lumayan enak Lumayan enak ya Enak Terus karena latar belakang keluarga Dari keluarga yang sederhana Lumayan agak norah Jadi kayak orang kaya baru gitu Beli banyak Boros Jadi cicil sana cicil sini Dan di 2014 Yang dari FTV itu tiba-tiba gak ada Jadi Pengluarannya sudah besar Cicilannya udah banyak Sementara penghasilannya gak sebesar itu Untuk nutupin Jadi Banyak di rumah tuh Nganggur Nah pas ada di rumah Jadi sering ketemu istri kan Karena semakin sering ketemu Semakin banyak gesekan Awalnya saya pikir Saya udah membahagiakan istri saya Pada waktu itu dengan menurut apa ya Materi Memberikan apa yang dia mau Apa yang saya pikir dia mau gitu Tapi ternyata gak juga Itu cuma kayak sekedar Menunda aja ya Sebenernya ada masalah-masalah Yang sebelum selesai Dan akhirnya Di saat gak bisa Memberikan yang untuk menunda itu Akhirnya masalah-masalah itu Harus diselesaikan Kalau enggak ya Antara dua pilihan Antara lanjut terus Atau bubar Bisa begitu Atau kegoda yang lain Kegoda yang lain Iya Kemungkinan itu selalu ada Terutama di dunia hiburan Di saat kita ketemu banyak orang Terus kemarin aku juga belajar Dari seorang psikolog Kalau misalnya kemungkinan Untuk selingkuh itu Sebenarnya ada berbagai faktor Faktor keberibadian orangnya itu sendiri Terus juga Faktor latar belakang keluarga Terus juga mungkin situasi Yang menempatkan dia Untuk bertemu dengan orang lain Sehingga nyaman Atau mungkin juga faktor Dari keluar rumah tangganya sendiri Apakah lagi ada masalah Karena kan seringkali Di saat kita lagi bermasalah Eh tiba-tiba ada aja Orang yang tiba-tiba masuk Dengerin gitu kan Seolah itu Masalahnya belum selesai Tapi seolah-olah ini Ada pelarian lah gitu ya Ada solusi Jadi ya itu ya Kalau menurut aku juga sama gitu Selingkuh itu adalah sebuah simptom Ada masalah lain di belakang-belakang Betul Nah kita lihat sekarang ini Kumpulan actingnya Franz ya Dan yang terakhir juga ada Franz dan Randy Bacanya gimana teman-teman? Randy Khernet Katanya Mudah-mudahan gak salah ya Aku juga ya Randy Khernet Kamu cukup dekat gak sih Siapa Randy? Dekat Singgal kayaknya Cuman ketemu pas kerja aja Ya pas kerja Kami kebetulan Memulai karir Kayaknya di sekitaran Waktu yang sama Beberapa kali ketemu Di project Bareng juga Tapi untuk masalah cerita Masalah-masalah pribadi Belum sampai situ Tapi orangnya tuh seperti kayak gimana sih? Ini kayaknya banyak yang tahu Randy tuh setelah ya Ada kasus yang menerpa dan menyakut namanya gitu Orangnya kayak apa sih aslinya? Ya Sebelumnya aku ikut sedih ya Prihatin sekali mendengar Masalah yang menimpa Randy Dan juga keluarganya Tapi yang aku tahu Di lokasi syuting Randy tuh orangnya profesional Tepat waktu Dan juga dia cukup Cukup ngocol gitu kak Jadi selalu Bercanda-bercanda Bercanda-bercanda Terus juga Dia cukup family man juga Dia sayang sama anak-anaknya Dan dia Tau dari mana? Keliatannya dari mana? Sempat cerita sih kalau Soal anak-anak? Soal anak-anak Soal-soal bapak-bapak soalnya? Oh bapak soalnya Terus juga dia cukup Sempat cerita juga Bagaimana istrinya juga Seseorang figure yang penting buat dia Bagaimana Istrinya Lady itu Yang membuat dia Seperti sekarang gitu Support dia gitu Oh itu sempat cerita kayak gitu? Sempat cerita Jadi kalian berbagi cerita? Betul-betul Nah ini kamu sendiri ya Ya kan Pernah kerja gitu ya kan Banyak orang yang tanya kamu Apa yang dirasain sih ketika tahu Teman kamu lagi kena masalah gitu? Ya Apa? Kamu cukup Ini cukup mengaget kan ya Buat kita yang gak kenal aja kaget Apalagi yang pernah tahu gitu Sedih sih kak Sedih prihatin Karena Karena orang yang kita kenal gitu Terus mengalami masalah yang cukup berat Rumah tangga kan gak pernah sederhana ya kak Yang sederhana cuma rumah makan ya Gak usah kerja di dunia hiburan Yang setiap perilaku kita dalam sorotan gitu Rumah tangga cukup sulit untuk dipertahankan Apalagi Apalagi di bawah sorotan Apalagi di bawah sorotan Di bawah sorotan Segala sesuatunya dihakimi Segala sesuatunya diperbincangkan Nah ya mungkin yang saya bisa adalah memberikan dukungan ya Saya ikut berdoa Semoga apa yang dialami oleh Randy, Lady dan juga keluarganya ini Tuhan memberikan ketenangan, kedamaian Supaya Hikmat juga kebijaksanaan Supaya langkah-langkah yang mereka ambil ke depan Itu adalah langkah yang terbaik buat keluarga mereka Terutama buat anak-anak Terutama buat anak-anak Nah ini Kamu sebagai orang yang Ya sama di dunia yang sama Di dunia hiburan gitu kan Berbagi pengalaman Bahwa ya masalah pekerjaan Ya sebenarnya sama sih Seperti kehidupan yang lain gitu ya Cuman kan kalau artis sinetron ya itu kan Kalau lagi ada job ya ada duit gitu Kalau gak gak ada gitu Dan ketika ada masalah Banyak gesekan di dalam rumah tangga Seperti kamu bilang Macem-macem gitu ya Tapi kalau di dunia hiburan sendiri Apa aja sih yang menurut kamu itu menjadi tantangan juga gitu Buat seorang Buat seorang lah gitu Mau laki mau perempuan Selain Selain yang masalah suka Kadang-kadang suka eforia Oh duit banyak nih gitu Apa lagi sih tantangannya Tantangannya adalah Godaan-godaan cinta lokasi gitu ada gak sih? Oh ada Kak Ada Kak Karena memang kan kita bertemu Sering bertemu Terus mungkin jadi nyaman Terus juga Apa ya Sering kali Di saat kita dihadapkan Untuk sebuah cerita yang Menuntut kita Untuk berdekatan Membangun kemistri Kita kan perlu membuka hati juga Nah profesionalismenya adalah Di saat dimana kita sadar Kalau itu Peran Begitu selesai Cut tuh udah selesai Dan itu susah Susah kah atau sebenarnya Sama kayak kita Untuk menjaga keseimbangan dalam hidup Kak Work life balance kan Sesuatu yang harus kita kejarkan Sering kali kita juga sering lupa kan Tiba-tiba Setelah Kita terlalu jauh Baru kita sadar Oh ini udah terlalu jauh ya Nah itu pager-pagernya itu Itu yang mesti Suka lupa ya Iforia gitu ya Makanya bersyukur banget Buat istri Karena istri kan Diciptakan dari tulang rusuk kan Tulang rusuk kan Untuk melindungi kan Makanya saya sadar Kalau misalnya istri saya Sampai cemburu Kadang-kadang kan Kita cowok suka mikir Kok kamu cemburunya Gak beralasan sih Misalnya gitu Tapi mungkin Dia menyadari Apa yang Aku gak sadari Karena Perempuan kan Sering kali lebih Pekak ya Jadi radarnya Kayaknya bukan cuman istri sih Semua pasangan Untuk Mempunyai radar-radar gitu Dan gunanya adalah Sebetulnya untuk melindungi Supaya Ya itu tadi Tidak terlalu jauh Kita kembali lagi Oke Ini menarik ya bahasannya Ya dan itu tadi Ada kemungkinan Misalnya kalau di rumahnya Ada masalah Terus di tempat kerjanya Ya terus ya Kayak gitu tadi Dengan tantangan Yang harus membuka hati Membangun kemistri Ya Jadi penyakit baru Gitu kan ya Kita bahas nanti ya Kita menuju ke Transmart dulu Di Mana Transmart sudah ada Dinner Candy Dan juga Syahnas Tapi adalah Syahnas Yang lain Syahnas juga disana ya Nah ini kita mau baca Lagi ini Tapi disana Lagi siap-siap ya Disana Ibu-ibu semua Jangan lupa Hari ini datang ya Ke Transmart di Graha Bintaro ya Karena ada diskon Besar-besaran 50% Plus 20% Wow Dan masih ada hadiah-hadiah lainnya juga Kalau ikut Aktivitinya apa itu Ada challenge-nya juga disitu ya Oh pokoknya seru banget deh Duh Ibu-ibu ini tanggal berapa Udah gajian kan bu Berangkat dulu ya Ini postingan Di tahun 2018 Postingannya Perancis ya Eh 2000 berapa She never settle So I can be the best version of me Sacrifice her body Bearing our children Losing sleep to feed And raise them Forgive Forgive even when The pain is so overwhelming And the most important thing is She stays Even when everything is not going Our way She's my queen She stays She stays Itu yang terpenting dalam Rumah tangga menurut aku Hal-hal yang romantis Seperti mungkin Pas saat pacaran Kasih bunga Atau yang lain Di saat kita Memutuskan untuk berumah tangga Dengan seseorang Di saat kita Tetap Mau tinggal Dan fight Untuk hubungan itu Itu hal yang romantis Buat aku Karena menurut aku Cinta adalah Komitmen Dan komitmen kita Harus lebih besar Dari perasaan Yang kita rasakan Apakah itu perasaan Marah Kecewa Sedih Komitmen itu Dan cinta kan Bukan perasaan Sebenarnya Cinta itu Keputusan Cinta itu Kumpulan story-story Indah Keputusan kita Untuk mencintai Pasangan kita Setiap hari Ini kamu sampai Nulis gini Kamu pernah Berbuat salah apa Sampai Wah Nanti kita bahas Kita ke transport dulu ya Hari ini ada event Menarik full day sale Di transport Graha Bintaro Dengan sale besar-besaran Sudah ada Chanas Yang akan live report Langsung dari Transmart Halo Chanas Halo Chanas Halo Karus Ini seru banget Dari tadi Hai Aku tuh udah disini Dari tadi nih Di Transmart Graha Bintaro Dan kayaknya banyak banget Yang dateng Berbonong-bonong Kesini Bener-bener Antusiasmenya Luar biasa Karena ada apa sih Hari ini Ini juga aku mau Ajakin Karus Kalau misalnya nanti Dari studio Bisa langsung kesini Pokoknya langsung datang Karena ada lagi Ada full day sale Dimana ada Diskon besar-besaran Diskonnya sebesar apa sih Ada up to 50% Dan ada tambahan 20% lagi Kalau menggunakan Alo Prime Dan juga menggunakan Bank Mega Kartu kredit Bank Mega Dan juga Bank Mega Syariah Makanya dari tadi tuh Kayaknya Banyak banget Yang bener-bener Menggunakan waktunya Di Sabtu Siang ini Untuk jalan-jalan Cari-cari barang gitu Karena apa Nanti juga makin Akan seru banget ya Karena nanti tuh Akan ada Shopping Race Shopping Race ini Nanti akan diadakan Sekitar jam 3 sore Makanya aku masih Mau lihat-lihat Sebelum nanti Aku ikutan Shopping Race Dan kayaknya Nah ini dia nih Kayaknya kita akan Ngobrol-ngobrol Karena dari tadi Rame banget Dan sepertinya Ada Dinner Candy disini Hai Halo Halo Apa kabar Baik Ya ampun Thank you Lagi apa nih Mungkin boleh diceritakan Lagi-lagi apa Jadi hari ini Aku tuh lagi belanja Buat kayak Kebutuhan video clip aku Jadi aku tuh lagi Bikin beberapa musik aku Terus aku kayak Beli aksesoris yang banyak Buat kayak ganti-ganti gitu Terus lagi tour juga Jadi biar ganti-ganti aja Bajunya Sama aksesorisnya Berapa banyak yang Dari tadi dibeli Ini lagi pilih nih Aku maunya aksesoris sih Dibanyakin kayak gitu Terus sama ada beberapa Keperluan baju kayak gitu Kayak jaket Buat kayak lagi Kalau di pesawat dingin Kayak gitu Jadi pakai ini Oke Nah kamu tuh tau gak sih Kalau hari ini lagi ada full day sale Tau banget Jadi hari ini tuh ada diskon 50 sampai 20 Eh ditambah lagi 20 persen Jadi 70 persen Kayak gitu Jadi ya iyalah aku belanja Gitu ya kan Kapan lagi Diskon sebanyak itu Iya dong Tapi selagi kamu belanja-belanja Ini aku juga pengen nanya-nanya Sedikit ya Apa sih Mungkin boleh kali ya Aku tuh pengen nanya Ini karena ada satu Artikel nih yang akan kita bacain ya Artikel wah bahaya Aduh bahaya Enggak kan ya Enggak lah Ya ampun Aku pengen tau nih Jadi ngomongin soal Ridho Ilahi Ashoi Siapa tuh Enggak tau ya Enggak kenal kayaknya Nah Ridho nih pernah diundang Dirumpi dengan pacar barunya Namanya Fresela Single Tapi memiliki satu orang anak Tau kok kayaknya kita pernah Pernah syuting bareng sama Fresela itu Kayak satu konten gitu Kita Aku wawancara dia Jadi kayak dia itu Dijodohin sama temen aku Hostnya tuh aku sama Mantan aku Oh jadi kamu udah kenal banget Tau Tau Enggak kalau kenal banget Enggak tapi tau Pernah wawancara dua kali Kalau ngasal Oh oke Ya gak ikrep-ikrep banget Tapi tau ya Tapi kaget aja sih Kaget Nah tapi Dia kan kayaknya udah siap Move on Serangan kamu belum Ada tanggapan gak mengenai hal itu Kalau aku sih Kenapa kaget Ya kalau dia bahagia Dengan pasangan barunya Walaupun Kaget lah Kaget itu kan Cewek yang pernah kita wawancara Berdua juga Emang waktu itu Enggak ada tanda-tanda Dia itu jadian sama temen aku Enggak ada tanda-tanda waktu itu Enggak ada sama sekali Jadi dia itu Dia itu jadiannya sama kosugi Dulu masih inget aku Kosugi temen aku Makanya aku pas Oh jadian Oh yaudah gitu Ada rasa cemburu gak sih Mungkin aku gak tau Karena kan bisa terjadi pada siapapun Cemburu gak sama sekali Kan ini udah lama juga Enggak Enggak ya Lah ya aku kalau kembali itu situ ngapain Enggak lah Enggak lah Kalau cemburu enggak Kalau gian Kalau dia sih udah ikhlas Udah Enggak apa-apa gitu Kalau memang dia bahagia Ya aku ikut bahagia juga Oke kamu ikut bahagia Tapi menurut kamu ini asli Apa settingan sih? Nah gak tau Kita kan ini kalau Maksud itu netizen Semuanya kan sekarang tuh Pada cerdas ya Jadi kalau keliatan settingan Atau enggak bisa di Ini sendiri sih Bisa dilihat Dinilai sendiri Kayak gitu Kalau dia kan gak ngikutin banget tuh Masa aku harus nontonin dia Kan gak etis juga Kalau kamu sendiri sekarang gimana sih Kamu ada gak udah Berbunga-bunga Sama ini katanya ada Berbunga-bunga Orang Rusia yang mendekati Gimana tuh? Iya kalau berbunga-bunga ada Cuman kalau jadian tuh Memang belum Dan memang aku lagi tour juga Ini aku syuting Baru landing dari Bali Loh Pak Ros Totalitas ya Jadi belum Masih deket-deket Tapi belum Srek gitu Atau gimana? Aku tuh sebenernya kayak Trauma untuk berhubungan Kayak punya relationship itu Trauma Jadi aku kayak Yaudah deket aja dulu Tapi kalau buat pacaran Atau lebih Aku kayaknya belum bisa Tapi kalau misalkan kita Saling support kerjaannya Ayo Dia kok worth it ya Kalau kan yang Rusia ini tuh Kayak Leo ini tuh kayak Menurut aku worth it Dia tuh kayak suka Apa ya Kalau kita pergi Bergi berdua tuh dia bayarin semua Kayak gitu-gitu Iya dinner candy kan dia Oh ya katanya kamu cari yang begitu Kita pergi ke Bali tuh satu tim Ya apalagi aku belum sempat ditraktir Kalau dinner lagi Misalkan ke Bali Nah jadi kalau aku satu tim Itu tuh dia yang bayar semua Tanpa aku minta Kayak sering berantem bill sama asisten aku Kayak duluan-duluan bayar Tunggu apa lagi Keburu keduluan orang lain Dinar candy Oh Kak Ros belum siap Kalau buat pacaran Kayak punya trauma tersendiri Jadi dinner mau fokus Ke kerjaan aja dulu Gitu Apalagi kan Juli ini dinner Ada full Terus Agustus Aku ada ke Inggris juga Ada Ada tanda tangan kolaborasi Sama salah satu DJ internasional Aduh aku gak percaya Aku harus ikut Kalau ini biar-biar yakin Bahwa emang bener ada itu Kolaborasi di Inggris Nantilah ada fotonya Masa gak liat video-video aku itu Di Instagram sama DJ internasional Semua Waduh Nanti di update social medianya Pastinya ya Dan pasti nanti kita juga akan update Langsung selalu melihat Keadaan di teman smart girl Graha Bintaro Pastinya saat lagi kita akan kembali Nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga Kita shopping juga ya Kita shopping pastinya Karena aku juga masih banyak banget Yang pengen aku beli Dan belum aku beli Pokoknya nanti kita akan segera kembali Tetaplah di Rumpi No Secret